Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, Reni Fedy Vlog Teman-teman, hari Raya Idul Fitri makin deket nih Aku mau ajak teman-teman untuk bikin almond cheese cookies ya Oke, kali ini aku mau bikin 4 toples ya teman-teman Ini pertama, aku pisahkan dulu telur putih dan kuningnya ya Kita bolongi bagian atasnya, kemudian keluarkan putihnya pelan-pelan Jangan sampai si kuningnya ikut keluar ya Kemudian setelah si putihnya keluar semua Kita taruh si kuningnya ini di dalam wadah ya Kali ini aku pakai baskom aja Supaya praktis nanti Lalu aku tadi beri butter wisman ya Nah, kemudian aku juga pakai margarin Kemudian kita masukkan juga gula halus ya Kemudian kita kocok teman-teman ya Kocok menggunakan whisker dengan kecepatan yang paling slow ya Yang paling rendah kecepatannya Kita mixer kurang lebih 5 menit aja ya Jangan sampai terlalu lama Sampai si telur dan butter ini tercampur rata aja seperti ini ya Kemudian kita masukkan Susu bubuk dan juga tepung maizena Untuk takarannya ada di description Lalu disini aku menggunakan sedikit baking powder ya teman-teman ya Supaya kuenya itu agak sedikit mengembang Nah, ini dia tepung yang aku gunakan Merah kunci biru Karena ini adalah tipe kue yang renyah ya Supaya dia benar-benar renyah maksimal Teman-teman boleh ayak kalau mau ya Kemudian aku siapkan ini keju ya Aku pakai keju cheddar ya teman-teman ya Nah, kurang lebih sebesar ini Ini aku parut-parut dulu dengan parutan keju ya teman-teman Nah, kalau sudah diparut Nanti kita akan masukkan ke adonan yang tadi sudah kita buat Nah, kurang lebih sebanyak ini ya kejunya Melimpah ya Wah, kebayang deh Bakalan kerasa banget ya di kuenya Kita taburkan di atas adonan tepung dan lain-lain Kemudian ini adalah almond slice Ya, yang sudah dipanggang Kemudian ini aku blender Ini aku membuat tepung almond ya teman-teman ya Kalau sudah di blender Masukkan juga ke campuran adonan tadi Nah, kemudian kita aduk-aduk menggunakan tangan Ini tanganku sudah bersih ya teman-teman ya Kita aduk-aduk aja Ini ngaduknya nggak terlalu berat kok Santai aja ya Lama-lama ini akan kalis Nah, kalau misalnya nanti dirasa terlalu lembek Teman-teman boleh tambahkan sedikit tepung terigu Nah, sampai kalis seperti ini tidak lagi menempel di tangan Sudah bisa dibentuk ya Kemudian aku sediakan plastik ya teman-teman Teman-teman juga boleh pakai alas baking gitu Nah, aku masukkan sebagian dari adonan di atas plastiknya Kemudian kita tutup bagian atasnya dengan plastik Lalu kita roll ya Kita roll Boleh menggunakan rolling seperti ini Dari kayu Boleh juga pakai botol yang datar Atau pakai gelas yang datar Apa aja yang ada di rumah Untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm ya teman-teman Jangan terlalu tebal Karena nanti dia akan meninggi Karena tadi kita masukkan baking powder ya Kemudian kita iris-iris menggunakan pisau Ini panjangnya kurang lebih 5 cm x 1,5 cm ya teman-teman ya Seperti ini Nah, agak-agak seperti castangle gitu ya Pertama-tama kelihatannya Kotak-kotak panjang seperti ini Kemudian supaya tidak terlalu kotak gitu ya Aku mau bikin dia bulat di bagian ujung-ujungnya Seperti ini Kalau sudah kita taruh di loyang Yang sudah diolesi dengan margarin teman-teman ya Kemudian untuk toppingnya Aku menggunakan kuning telur ya Aku membutuhkan 2 teman-teman ya Kalau 1 ternyata kurang ya Kemudian sekitar 1 sendok makan susu cair Atau susu kental manis ya Lalu untuk topping diatasnya Aku menggunakan gula putih Kemudian keju yang diparut panjang-panjang Dan juga si almond slice yang sudah dipanggang ya Nah, ini almond slice-nya aku remek-remek gitu Supaya bentukannya lebih kecil ya teman-teman ya Karena kuahnya juga kecil banget gitu Oke, langsung aja kita olesi si kuenya ini Dengan olesan telur yang sudah kita buat tadi ya Kemudian beri keju di salah satu sisinya Aku cuma pakai 2 lembar seperti ini aja ya teman-teman ya Lalu aku beri sedikit almond yang sudah diremek-remek tadi Lalu diberi sedikit gula Lakukan sampai semuanya selesai dan kita panggang ya teman-teman Kurang lebih selama 40 menit Oke, nah ini dia sudah jadi wangi banget teman-teman Wangi dan ini crunchy banget ya hasilnya Oh iya, kalau sudah tidak panas Masukkan ke topes ya Jangan sampai masih panas Terus kita masukkan topes Karena bakalan cepat guluk dan gak awet Oke, selamat mencoba Assalamualaikum